Pemirsa pencarian 6 pendaki yang hilang di Gunung Lompok Batang, Kebupaten Goa, Sulawesi Selatan, dilaporkan telah membuahkan hasil. Setelah sebelumnya upaya pencarian dilakukan, lokasi ke-6 pendaki berhasil ditemukan dan upaya evakuasi tengah dilakukan. Berdasarkan rekaman dari tim Basarnas Makassar, tim pencari harus menyusuri lembah dan Gunung Lompok Batang di Kebupaten Goa, Sulawesi Selatan saat mencari 6 pendaki yang hilang. Saat ditemukan, salah satu pendaki dilaporkan mengalami luka serius akibat terjatuh ke jurang Pasar Ancaya di Gunung Lompok Batang. Diketahui bahwa ke-6 pendaki dari grup Ultralight Makassar ini mendaki Gunung Lompok Batang pada Rabu lalu. Namun salah satu pendaki yakni Farul alias Alung dilaporkan terjatuh ke jurang dan mengalami cedera pada Jumat malam. Akibat insiden ini, para pendaki lainnya memutuskan untuk bertahan di lokasi guna menyelamatkan dan mengevakuasi korban. Pencarian dilaksanakan hari ini adalah hari ketiga, tetap dilanjutkan disebabkan karena terhambat oleh karena cuaca yang sangat ekstrim, hujan terus menerus, kemudian jalan untuk ke atas itu di Gunung Lompok Batang sangat-sangat licin. Sehingga hari ini hari ketiga, Alhamdulillah pada pukul 12.15 waktu Indonesia tengah, 6 korban yang dimaksud, termasuk 1 orang yang kena patah tulang dan jatuh kejuran tetapi sempat dievakuasi oleh teman-teman dari 5 orang ini, ditemukan dalam keadaan selamat hari ini.